Momen canggung bisa terjadi pada siapapun. Profesor, mahasiswa, bahkan petugas kebersihan. Lihatlah situasi memalukan yang bisa terjadi di kampus dalam video baru kami. Apa kalian memergoki profesor sedang melakukan sesuatu yang sangat intim? Wups, sepertinya kita mengganggu. Jangan menyimpulkan dulu, ini hanya perawatan dasar biasa. Kalian pikir apa? Jika ingin meninggalkan pesan di papan tulis, pastikan tidak ada sisa kapur di tanganmu. Dengan begitu, pesan guru pecundang akan tetap anonim. Akan aku tutupi dengan gambar lucu menggunakan kapur. Itu dia, sekarang ada hati besar di sini. Oh, manis sekali. Ada yang sangat menyukai guru mereka. Oh, tunggu dulu. Itu sama sekali tidak lucu. Siapa yang melakukannya? Aku akan ungkap penjahat muda ini. Kapur di tangan adalah barang bukti tidak terbantahkan. Kelas olahraga membuat bersemangat. Dan itu jika karet di celanamu tidak melorot. Jika kau ingin menonton film diam-diam di kelas komputer, periksa jika headphone-nya sudah tersambung dengan benar. Jika tidak, seisi kelas akan tahu apa yang kau tonton. Sebenarnya tidak masalah jika filmnya pantas. Manajer kebersihan kampus kami sudah bekerja sejak pagi. Seluruh kelas harus benar-benar bersih. Tapi itu tidak bisa menghentikan sang profesor. Dia pasti akan meninggalkan jejak di institusi pendidikan ini. Profesor Kosain, aku kemari untuk mengulang ujian. Jejak kaki apa ini? Mahasiswa ini berani sekali. Tidak ada ujian ulang untukmu hari ini. Kau harus mengepel lantai ini. Apa kau tinggal di rawa-rawa? Profesor, kau lihat kekacauan ini? Oh, apa jejak kaki ini milikmu? Ya, itu biasa terjadi. Kami sedang peregangan di kelas olahraga. Oh, wow! Ada yang tidak mencukur bulu kakinya sejak semester lalu. Jika kau terkena noda saus saat makan siang, ubahlah menjadi perang makanan. Serang! Tembakan senjata yang bisa dimakan! Tapi perang dengan cepat berakhir ketika pembawa perdamaian hadir. Sekarang, pecundang pada perang ini akan tetap tinggal untuk bersih-bersih. Perang adalah perang! Hai, kawan-kawan! Mau camilan? Tidak, terima kasih. Aku sedang jalani diet sehat. Tidak ada gula untukku selama satu bulan. Tapi semua yang kalian makan di kamar mandi harus tetap di kamar mandi. Lain kali, kunci pintunya manis. Jika kalian ingin mengambil foto jawaban yang benar, matikan suaranya. Wups! Tertangkap! Dengar! Lain kali kau akan mengambil foto ujian ulangmu, kawan! Jika kalian ingin membersihkan loker, ini saran dari kami. Bidik dengan benar! Jika tidak, manajer kebersihan akan sangat marah kepadamu. Momen yang canggung saat kau satu-satunya yang tidak diundang ke pesta ulang tahun. Lagi pula aku tidak ingin datang. Aku akan lihat di Instagram story semua orang. Tas ransel yang sama persis sangat mudah tertukar. Hei, itu milikku! Ah, sudahlah. Kurasa kau akan terkejut nanti. Para pria di ruang ganti tidak akan mengerti kenapa kau punya baju renang dan pakaian dalam wanita. Ini benar-benar canggung! Hei, Tin! Lihat foto-foto ini. Mana yang harus aku unggah? Oh, tentunya bukan foto yang ini. Maaf ya, seharusnya tidak ada yang boleh melihat itu. Oh, canggung sekali. Profesor, kau punya recehan untuk mesin ini? Sayangnya aku tidak punya koin lagi. Maaf. Lalu apa itu? Hujan uang? Berbohong itu sangat buruk. Wow, Profesor, apa ini pelajaran yang kau ajari kepada para mahasiswa? Kau hanya ingin masuk ke kelas tapi tanpa sengaja kau menabrak iblis yang besar? Wups, aku minta maaf. Kencan romantis di kantin. Dan ini dia ciuman yang sudah kita nanti-nantikan. Tapi ada brokoli berbahaya yang bisa merusak semuanya. Iyuh, ciuman ini tidak terasa menyenangkan. Tentu saja itu salah brokoli yang terbang. Jika ingin menggoda seorang gadis dan main-main dengan ranselnya? Pertama, pastikan kakaknya tidak kuliah di kampus yang sama. Profesor, maafkan aku. Aku benar-benar merasa sakit. Bolehkah aku pulang? Tentu, kesehatan yang utama. Cepat sembuh ya. Tapi dua jam kemudian, mahasiswa itu terlihat sangat sehat dan sedang berkencan. Sungguh penyembuhan yang cepat. Ternyata, itulah kekuatan penyembuhan cinta. Pelajaran sudah selesai. Aku akan tetap di sini karena kantin terlalu kecil bagiku. Akhirnya, aku bisa makan seperti manusia normal dan tidak malu-malu. Hmm, benar-benar lezat. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu kau makan di sini. Tadi itu aneh sekali. Menggoda para gadis dengan slime ingus adalah ide yang bisa jadi lucu bagi anak kelas satu. Juga teman semeja kutin. Iuh, itu menjijikan. Tapi mengerjai profesor dan bukan sesama siswa itu lebih buruk. Maaf, Pak Kosain. Jangan cemas. Itu tidak menular. Ada pertarungan besar memperebutkan kue terakhir di kantin. Punyaku. Tidak, ini punyaku. Sebuah gerakan cerdas bisa membantu. Jilat separuh kue bagian lawan. Iuh, menjijikan. Ambil saja untukmu. Hei, sudah lama aku tidak melihatmu. Oh, maaf ya. Salah orang. Aku sama sekali belum pernah melihatmu. Sungguh situasi yang canggung. Ketika menyerahkan setumpuk buku catatan pada profesor, pastikan tidak ada hal yang mencurigakan terjatuh. Itu bukan milikku. Itu sudah ada di sana. Kita semua pernah terlambat ke kelas setidaknya satu kali. Tapi tidak semua orang sangat berkeringat ketika berlari ke kelas. Oh, ini sangat aneh. Aku berlari jauh sekali. Ini kue rumahan. Ibuku yang membuatnya. Apa kau mau? Tidak, terima kasih. Jika begitu, kuberikan pada profesor. Ini untukku? Iya, ibuku yang membuatnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Aku suka makanan rumahan. Oh, rasa yang sangat tidak biasa. Sepertinya akan kusimpan untuk nanti. Bilang ibumu, dia tidak cukup pandai memasak. Sepertinya aku salah makan. Aku tidak bisa menahan sendawa. Aku harus segera membuat pengalihan. Pokul, tapi belum cukup. Sendawaku ternyata sangat panjang. Benar-benar canggung. Jika ingin bergosip tentang profesor kalian, pastikan kalau dia tidak berada di sebelah kalian. Kalian suka momen canggung di kampus kami? Beri komentar di bawah situasi memalukan apa yang pernah kalian alami di kampus. Dan jangan lupa untuk memberi suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan cerita kampus yang baru dari Trum Trum.